Hai, Assalamualaikum guys, balik lagi dong di Mega Project Pendopo yang hari ini masuk ke episode 54 guys Gwini gak bosen-bosennya nih buat ngingetin ayo, ayo, ayo subscribe Kan gratis, kan biar kalian gak ketinggalan juga episode terbarunya Nyalain loncengnya juga, oke? Di episode kali ini di tanggal 9 Desember 2023 nih Kita akan lihat perkembangan di beberapa sudut area Pendopo Dimulai dari area rumput, wih, yang ditunggu-tunggu nih Hari ini adalah penanaman rumput Assalamualaikum guys, ini yang ditunggu-tunggu banget sama gue nih Penanaman rumput Ini tanahnya tuh nih ada padi-padi disini Ini berapa lama total jadinya membuat si tanah ini? Satu minggu Satu minggu Tanahnya doang satu minggu guys Padahal tanahnya tuh cuma nangkut dari bawah atas, bawah atas, bawah atas Karena kendalanya di bawah tuh banyak, kita gak lih Di bawahnya banyak batu-batu pondasi rumah lama Oh iya Jadi harus geser-geser dulu, kita cari tanah yang nerahnya Dan ini tanah yang bagusnya banget ya Jadi kemarin itu kan, ini tuh udah jadinya tuh kemarin lahannya siap kemarin Tadinya udah ada niat buat disiram ya Tahunya tiba-tiba Alhamdulillah hujan Udah jadi ini udah subur Tinggal penanaman Jadinya rumputnya rumput apa sih? Rumput Swiss Oke guys jadi rumput yang terpilih ada rumput ini Katanya sih namanya rumput Swiss Oke Sip, yuk kita mulai yuk Ini nunggu gue dateng Yuk kita mulai penanaman rumput Jaki! Jaki ini tadi pengen banget Ayo kita, disini disini Ntar main bola sih Penanaman rumput pertama sama Jaki nih Dimana nih dimana pertama Gak apa-apa disini juga gak apa-apa Disitu disudut 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 Boleh Dimana mau dimana Disini yaudah Jadi kita tanam Di sudut disini Tuh tanam-tanam Ini ditanam rapat atau gimana? Tergantung maunya Bisa rapat lebih cepat Cukup enggaknya? Tergantung Nah ini menanamannya mungkin Kalau lebih ini harus ada judahnya dari Jadi ada jaraknya Jaki? Nah ada jaraknya Nah ada jarak Nah lagi 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 Siap Bang Jaki udah pinter ya Kat Anak-anak gue emang gue Biasain terlibat dalam semua proses Sini-sini Pinter Sini-sini Pinter banget sih Tidak Tunggu, tunggu, tunggu. Oke, lumput. Oke. Oke. Nah, nih sambil rumput sedang dikerjakan, Jaki pengen di atas apa, Jaki? Ini. Lu minta, nih. Jaki tuh paling excited kalau ayahnya lagi periksa kerjaan di Pendopo, ya? Suka banget nungguin, ya? Satu, dua, tiga. Wow. Wih. Ini nih yang tadi dibicarakan, jadi ini jadi dalam banget. Karena ini mau dijadiin resapan juga. Supaya buruntanya nggak becek. Jadi sedalem ini. Ini masih banyak banget, dan nanti ini pokoknya jadinya sejajar ini, guys. Jadi lantainya akan sejajar. Ini, guys. Coba. Satu. Satu. Dua. Go! Oke. Oke. Udah deh. Oke, kita lanjutin lagi penanaman rumputnya. Yuk. Tuh, rumputnya udah jadi. Hampir mau. Iya kan? Kita duduk sini aja. Bagus ya. Bagus ya? Iya. Iya. Jadi nanti ini setelah pakai rumput, terus udah gitu nanti dikasih pasir. Tuh, jadi mau bantuin lagi nggak? Guys, tuh. Anak memang nggak takut kotor. Teren kan? Kalau kotor tinggal cuci tangan ya? Ya, Nih. Iya nggak sih? Iya. Tuh. Kotor banget. Tunjukin, tunjukin, tunjukin di kamera. Yang nggak? Aduh. Cato. Lihatnya ya? Disipas sini. Sini. Iya. Yuk, kita cuci tangan di sini. Yuk sini. Yuk yuk. Ini nih nih. Wow, bersih. Nanti kita pakai sabun abis ini ya. Wah, ada ikan lele. Oke guys. Kita langit! Yes! Ok, guys! Kita lanjut ke tazak ini, kita bergeser ke sisi sebelahnya, ke kolam air terjun. Ok, guys! Yang bikin penasaran orang-orang adalah ini kolam di Penopo yang nantinya akan jadi air terjun. Ini Mas Apri, kok di sini ada jiklukan gini? Bendungan buat stabilin air. Jadi sebelum air rumpah ke sana, biar air itu kumpul dulu di titik ini, di titik sepanjang bendungan ini. Jadi biar stabil keluarnya. Efeknya gitu? Iya. Jadi untuk arus ini kan terkadang kalau sudah ada ikan, tidak tentu ya. Maksudnya kurang stabil kalau sudah ada ikan. Kadang terlibat sama lain macam. Walaupun arus stabil dengan kondisi sudah ada isi, itu yang kita hindari. Jadi ini supaya efeknya si turun itu akan stabil terus, walaupun di sini ada goncangan. Iya, betul. Dibanding dengan ini tanpa ada jiklukan gini, kalau langsung. Pokok itu ntar lagi kabur. Pokok ini jadi ada terminimalisir. Terminimalisir jadi biar stabil untuk air keluarnya gitu kan. Tapi tetap guys, ini tetap akan berkembang juga. Jika dengan cara ini ternyata tidak, nanti akan diperubahan. Iya. Tetap ada opsi dua. Tetap ada opsi dua. Sekarang gini aja dulu. Siap. Iya, 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 iya. Ini hasil konsultasi sama siapa? Bang Damahi. Awas Udamaya kalau salah dulu ya. Padahal tadinya biasanya gitu ya langsung ya? Tapi ini berdasarkan apa yang beliau sudah. Oke, oke. Oke ampun, ampun. Udah, udah. Kita lihat. Sudah ini, sudah. Halaman yang pas ini. Oke, siap. Oke. Ini sudah berapa lapis? Ini tiga play. Sudah tiga? Full semua. Udah full? Full tiga play. Katanya mau lima? Iya, dua. Dua play lagi. Dua play lagi? Iya, dua play lagi. Oke, oke. Jadi tiap play ini set item? Enggak, ini pigment. Oh, pigment. Jadi memang itu terus tambah lagi-tambah lagi gitu? Iya, iya. Oke, oke, oke. Untuk finish-nya paling kita full rest-in aja. Oke. Untuk play kelima. Kalau memang diperlukan ke enam ya kita akan maksimalkan. Tapi saya rasa lima pun jauh lebih cukup. Oke, kalau misal sudah selesai bagian ini nanti akan dicoba tentang kebocolan dan lain-lain aja? Iya, akan tes air. Tes air ya? Iya, iya. Dan ini kan ada beberapa obrolan juga kemarin lah ya. Pihal cover depan ini. Iya, iya. Ini kalau di cover paling selesai ini, ini kan resin selesai. Kita perapihan, tes air. Tapi salah saya sebelum tes air saya selesai depan dulu ini. Yang damai itu? Jadi sebelum tas air ya buat cover power depan juga. Biar tahu dia aman atau enggak sih? Iya, betul lah. Oke, ini berapa hari lagi? Ini Rabo. Tadi saya target dalam ya. Itu di luar, di luar pengerjaan. Berarti di minggu-minggu ini gue harus ngubungin Dama buat yang cover itu ya? Saya pun insya Allah. Iya, iya, iya. Komunikasiin ya. Komunikasi lah. Oke guys. Nih. Yang ngerjain ini dipercayakan sama tim Aqua Jaya ya. Mahrum Cakdot. Luar biasa. Timnya makin solid. Alhamdulillah insya Allah. Kalau nanti covernya Dama. Cahari belum datang. Mas Yoyo gue masih mikir apa ya proyeknya. Oke. Sip. Ini dia perkembangan dari kolam air terjun di Penduk. Lanjut bergerak ke bawah yuk. Kita lihat perkembangan pembuatan kandang-kandang ini. Hai guys. Assalamualaikum. Ini ternyata di jalanan ini itu tidak selebar yang dibayangkan. Memang ini cuma sebatas orang bisa lewat saja. Karena di sini kita sudah mulai membuat selanjutnya adalah kandang kucing dan juga kandang binturong. Dok maaf. Kucing yang mana? Kucing ini. Cukup ya? Cukup. Saya kan kepake paling ini yang tembok ini pak. Kandang-kandang. Kandang-kandang. Nah dia masih bisa main-main. Oke. Ini tetap kaca. Kaca semua. L. Belakang. Eh udah yang belakang juga. Oke. Kalo ini kan di tembok semuanya. Kalo sebelah sana? Eh gimana? Atau tembus sana ya? Sana juga kaca. Kaca. Gak, gak. Sorry. Tembus sana gak kan sampai situ dong kan? Sampai sini aja. Oke. Kalo binturong? Binturong ini. Kalo binturong sampai belakang? Binturong sampai belakang. Karena kan pakai ram bisa. Ini juga tembok. Tapi ini kan si pohon itu belum jadi ya? Iya. Nanti kalo penanaman gimana nih? Dari atas. Iya sih dari atas. Iya sih dari atas. Tapi kan itu pasti ntar gak dikasih pelur itu pak. Segitu. Nanti kita batasin. Hati hati dok. Kemarin udah jatuh. Masih tanah disini. Pembuangannya disitu. Gak, hati hati pakai kena semen dan lain-lain ya? Iya. Makanya di batang-batang pohonnya. Karena disini kita gak pakai sloop cor. Langsung batas. Nanti kalo udah jadi itu jangan lupa penyiraman dan lain-lain. Masih ini kan ditutup. Takut kelewat. Oh malah tiap hari pasti disiram aja nih? Oh iya kan ini bener-bener. Kan ada itu ya? Iya. Ada kandang ya? Oke. Nah kalo yang si. Di itu? Yang jalannya lewat mana? Kalo itu masih kebuka pak. Oke. Jadi kan kalo kucing belakangnya ketutupnya segini nih. Ikutin ini pak. Nah itu masih bisa lewat. Soalnya disini ada pompa. Jadi orang biar bisa masih maintenance disitu. Lewat luar. Ini kesini jalanan ya? Iya. Ini kayak bikin kos-kosan gas. Wih udah jadi nih dapurnya nih. Udah jadi. Udah jadi ya. Ini ini ruang bayi. Ini ruang bayi. Ini ruang dokter ini. Ruang dokter ini. Ruang dokter berantakan banget. Ini kasihan. Ini dikit lagi guys. Dikit lagi. Tinggal. Udah koin ini udah bisa mulai beres-beresin ya? Ini besinya kan Pak Eko yang ngerjain. Udah gitu saya. Aku mah cepet banget. Sumpah tinggal ikutnya doang. Tinggal kacanya. Nah buat kamar mandi nih pak. Mau satu apa dua? Satu lah. Ngapain dua? Satu aja ya. Ini kalo. Kenyananya temboknya kita bikin miring Pak. Gini. Biar manuver mobilnya masih enak. Gini. Biar kelihat dari sininya gak kelihatan. Keliat dari situ gak kelihatan langsung ada tembok disini. Jangan gak usah miring. Gak usah? Sini aja. Oh ya udah berarti. Gak usah gede-gede. Gak usah gede. Yang kamar mandi kantar itu juga gak gede kok. Tapi berasa gede kok kamar mandi. Kalo gede-gede juga mau pusat. Oh tidak. Soalnya kan pendeknya gini nih. Ini curang dia. Jadi paling cuma lebar segini aja nih. Kalau lebar dari sini kan? Iya. Dari sini kan? Iya. Luruh sini. Cukup dok? Nih. Sampai situ kan? Ini sampai sini nih. Sampai sini kan? Mau ngikutin besi itu? Ngirain besi ini. Enggak ya? Ini aja ya Pak ya? Ini aja udah. Oh ya udah kalau segini udah cukup. Gini. Sampai sini. Setelah ini. Cukup nih segini nih. Cukup ya? Iya kan? Nih. 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 Ya.. Nih. Ya sampai sini aja. Sampai sini. Jadi ini tuh gak ketutup. Nih. Sentar kita.. Iya akinya ya. Jadi setengah sini nih. Karena ini.. Nih nggak mungkin buat lalu lalang orang juga. Yang aku pikirin adalah proyek buat.. Hai tetep bikin project orang gitu buat bikin itu bikin kandang ular nih kandang ular tuh mikirnya disini kayak di taman ini mengini demikiannya tuh disini 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 kaca jadi disini ada disini ada dua disini juga tuh dua kalau disini entah bisa ya bisa enggak tutup jalan tapi untuk jalan sih 12 bahan aja bisa nih di Oh jadi bikin kaca gitu terus pakai lampu bagus berarti bisa banyak ular tapi jangan nambah juga ya di ituin di display ini bisa satu bisa dua tapi dibikin ya dibikin yang kayak di itulah itu baik kok sini baik mumpung inget gue ajak diskusi juga nih Pak Eko tentang reling pendopo masih bimbang seampun deh saya lagi kebingungan ini ketinggian dari ketinggian dari pagar kan idealnya emang pagar segini ya Nah tapi masalahnya ini bagusnya sih sebetulnya lurus dengan pagar yang sebelah sini pagar sini itu ya sekitar segini kalau segini jadi segini ini kayak penjara kalau lurus tapi mungkin plan B nya adalah mau dibikin ini rendah ini tinggi jadi ngejek itu masih nggak apa-apa sih tapi aku lagi mikir memungkinkan enggak kalau misal pakai besi nih ini disini seceper-cepernya ini nggak usah ada lawong itu nggak apa-apa ya paling enggak kan satu senti untuk air cuaca hujan kan air kalau ini kerendam yang bisa segini nah ini berarti bisa nggak di atas itu pakai besi kalau atasnya mau pakai besi kalau bisa makanya aku nanya ke Pak Eko Oh bisa besi yang tipis banget itu plat terus nanti endingnya kayu gitu enggak Oh enggak juga kompensi dong ya kalau plat dong liatnya jelek kira-kira saya mau di ending kayu pakai hand railing nya itu pakai kayu gitu ya idealnya sih gitu tapi aku tuh lagi mikir ini baru ide doang semalam jam berapa ke dokter jam 12 malam mau tidur enggak ada yang lagi mau rekaman gimana kalau gitu jadi aku tuh lagi mikir sempatnya disini meminimalisir setinggi ini supaya bisa disini nggak nggak tinggi-tinggi enggak banget kalau misal segini itu kan masih wajar gitu pakai meteran enak ya ini pun kegedehan eh ketinggian pakai meteran emang kalau emang mengundakan segini emang nge-shaft kalau mengen tetap idealnya tetap sama cuma kalau di area sini direndahkan juga nggak papa misalnya selisih sejengkal atau selisih seberapa misalnya mungkin setinggi ini pun bisa masih wajar masih wajar gitu ya di situnya paling agak rendah di sini agak rendah sih agak enggak papa enggak hahaha coba 90 90 sampai semeter idealnya ini kan masih 70 cm 70 kalau orang tuh se nah pas segini seaman enggak iya oke idealnya seberapa idealnya 90 anggap 90 ya 90 segini nah berarti 90 kalau ini kalau dari bawah jadi dari berapa bau ini dipotong 40 batis 50 tambah 40 coba kalau 130 tinggi ya gimana dari bawah Oh tuh segini pakai kutuh ya sedada kayak kayak penggara enggak aku lagi mikir kalau ini dinaikin 90 90 tuh 100 100 lebih tinggi lagi yang bawah 100 kalau dibakar maksimatnya berapa enaknya ini seratus ini seratus-seratus kurang tadi berapa ini berapa puluh 40-40 60 berarti 60-60 gimana enggak 60 segini hei lompat orang tadi kalau rencana itu 70 lah 70 tuh sejajar ramai ini sejajar ramai kalau segini sih masih oke segini berapa Pak Eko iya ini 110 110 ya kalau 10 110 di sini berapa berarti 120 jadi setipis-tipisnya 9 meter ini sementer juga ini sementer ini bawah ini masih pakai top reling enggak enggak udah enggak 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 kalau ini kegiatur turun ini nggak segini kali ya Mas Eko ya yang di sini ya yang di sini enggak di pepet aja segini makanya yang di sini tuh semaksimal kalau itu mah iya tetep itu mah bisa di sini sepenek mungkin itu berarti seberapa segini 80 makanya aku mikir apakah memungkinkan tanpa ginian tapi ini langsung di gini tadi ini masih tancap-tancapin atasnya misal tetep pakai kayu tapi jelek ya nah 80 aja sepuyuhan seburung iya sepuyuhan sepuyuhan lihat saja sebenarnya sepuyuhanku se-canti nah ini kan seginilah minimal kita paksain misalnya segini misal misal ini makanya tadi aku pakai plat besi di bawah jadi kalau ada air itu ya udah masuk di selasla istilahnya tuh kalau kita masih-masih pakai ini mau pakai bantalan ini atau misal pakai besi lah ya kalau mau ke besi juga bisa misal pakai besi tuh di sini nah nah disini pakai apa kalau di itu kan 70 masih ada 10 cm kalau ini masih bisa kita akalin potong yang mending kita ngejar angka 70 apa ini potong ininya ininya ya jangan nih kalau misalnya kan kita akan tetep kalau ngemaksain 70 hari ini sih nggak apa-apa nggak kata ini nih ini kalau dipotong kita lihat yang ukir sayangku ini kan masuk coba-coba ada yang itu ada yang ini kan total 81 si itunya sendiri ruangan ini kalau kita lihat 79 juga ini nih dari lurus ke dari ini ke sini ini ke sini 75 pasti 75 tahun lahir gua hahaha makin belit ngelipinnya hahaha ya kalau kita maksa ngikut ini ini kan 79 bentukannya seperti ini 79 sedangkan kita tadi mau ngejar ukuran 70 itu udah up 9 cm sebetulnya ini nanti akan harus ini nggak gini ini terus masuk ini masuk juga ke bawah makanya sebetulnya yang harus sesama tentu ini yang ukuran 75 tadi oh gitu jadi total itu 75 aja yang di bawah bisa pakai plat misal ya yang di atas di minimalisir pakai apa kayu tapi nggak setebal ini ya kalau kayu hand railing tetep manisnya tebal karena pengaku ini sebenarnya kalau menurutnya atasnya tuh kurang lebar iya iya emang enggak ini emang emang buat buat ini doang ini buat up buat mocap doang oke kalau misal 75 maksimal ditambah kayu dan lain-lain berapa 80 80 80 enggak berapa bulan kalau 80 di berapa 40 120-120 gimana 120 ya naik dari sini 10 sih masih nyaman nggak segini tapi ya masih aman-aman aja ini kan nanti posisi ini kan nanti di ujung ya ini kesana yang yang 120 kan di sini orang nggak mungkin ada di sini kalau ini pengennya ini kan tetap ngesak kan ngesak atau pengen luruh kalau disini tuh lurus oh pengennya lurus full jadi ntar udah disini tuh full semua sebetulnya kalau nggak lurus juga bisa ini segini ini segini juga nggak papa sebetulnya ngejekilat tapi alangkah baiknya kalau lurus seperti ini kalau segini ketinggian nggak 110 masih ketinggian masih nggak terlalu sih kalau segini masih oke lah ya kalau dipaksain segitu masih dapat disitu berarti eh 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 coba fotoin dari situ udah coba lihat lihat sini nah bayangannya kalau disana segini ketinggiannya kalau kita bikin flat rata dan kurang iya memang harus ngesak kalau ini segini sih masih oke ini naik itu naik tetap ada jarak papinya iya tetap ngesak 120 tinggi banget udah nggak nyaman ya udah nggak nyaman sama sekali kalau kena rending nggak enak nggak nyaman oke kalau itu berapa cm tebalnya itu apa tuh kalau ini dinaikin Oh ini 5 ini 5 5 cm kan nggak mungkin 5 cm semua dong karena kan kita harus bikin mirip kalau ini tinggal disini itu pengennya 3 cm udah lah ini aja udah ngejeklek aja udah iya ngesak karena kan posisi master ini pastikan akan ada di pojok secara orang itu nggak akan disini gitu tapi emang pandangan ada disana udah ngejeklek aja lah ya oke berarti ngejeklek dan nggak jadi pakai besi ya pakai kayu aja ya kalau pakai kayu aja oke ya iseng-iseng aja guys oke makanya melibatkan diskusi ini eh Pak Eko kan dibesi hatam tapi ini perlu pakai besi lagi atau langsung kayu aja nah itu dia yang saya ternyanyakan ini aman nggak secara kalau untuk jangka panjangnya ini kan takut doang bagus ini apa ini bakal kependem apa enggak apa kedempul ini kan viser kan untuk jangka panjangnya maksudnya tapi kalau ini kedempul aman nggak langsung masuk hujan ya udah ntar kalau ada Pak Om Danik sini berarti ajak diskusi Pak Eko perlu pakai karena Pak Danik juga ngomong ya Pak Pak itu pakai besi lagi nggak ya karena semuanya dibor-bor juga takut nih justru jadi air air tuh bor gitu ya ya pakai besi pun sama siarnya ngebor-ngebor juga sih memang dinabol tapi untuk jangka kekuatannya itu lebih kuat sebagai master ya master ini kan master kalau dibilangnya oke berarti kesimpulannya nggak bisa jadi pakai besi aja ya udah salah oke berarti ya udah aja klik nggak apa-apa tapi berarti pakai besi lagi atau nggak ya oke lanjut wah udah cukup panjang ya pembahasan hari ini sampai disini dulu ya masih gue ingetin lagi jangan lupa subscribe oke assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati